Halo geng, semakin lama teknologi yang diterapkan pada smartphone pastinya semakin canggih ya. Nah, selain fitur seperti kamera, RAM, chipset, dan kapasitas baterai, hal yang paling penting dalam sebuah smartphone adalah penerima jaringan. Kalian pasti udah pernah denger dong tentang jaringan 5G yang super cepat dan lebih menghemat kuota yang kamu miliki. Nah, kira-kira smartphone apa aja ya yang bisa membuat kamu menikmati layanan jaringan 5G ini? Penasaran? Ikutin sampe abis ya! Yang pertama, Huawei P30 Smartphone pertama yang mungkin akan dibekali dengan jaringan 5G adalah Huawei P30. Smartphone yang sudah menggunakan chipset Rian 980 ini juga akan dilengkapi dengan fitur-fitur yang tentunya akan bisa menyaingi perangkat iPhone dan Samsung Galaxy S10. Selain akan dibekali dengan jaringan 5G, smartphone satu ini akan dipersenjatai dengan 4 kamera dengan kemampuan 10x optika zoom. Sedangkan, kebanyakan dari smartphone yang tersedia di pasaran saat ini hanya mencapai 3x optikal zoom. Smartphone premium ini dijadwalkan rilis pada semester awal di tahun 2019 nanti, geng. Wow banget kan, geng? Udah mah jaringan 5G, kameranya juga ciamik. Yang kedua, OnePlus 7 Smartphone yang akan rilis pertengahan 2019 ini mungkin akan mengantongi beberapa hal menarik, termasuk jaringan 5G. Banyak daripada fans yang membuat list apa aja yang seharusnya ada pada seri terbaru dari OnePlus ini, seperti layar QHD, slot microSD, water-resistant, wireless charging, dan juga under-screen fingerprint. Tapi yang pasti, dalam smartphone ini akan terpasang jaringan 5G dengan prosesor Snapdragon 855 dan varian RAM 6GB serta 8GB. Yang ketiga, Galaxy X Hal yang paling mengejutkan datang dari merek smartphone asal Korea, yaitu Samsung Galaxy X. Katanya sih, geng, smartphone yang satu ini akan memberikan gebrakan terbaru di dunia smartphone dan hadir dengan foldable display. Yap, betul banget. Layar dari smartphone ini akan bisa dilipat dengan teknologi yang disebut Infinity Flex Display. Saat ini, Samsung sendiri sedang mengembangkan teknologi tersebut agar bisa berfungsi dengan baik, geng. Yang keempat, Sony Xperia XZ4 Kabarnya, smartphone flagship Sony Xperia XZ4 ini akan menjadi smartphone pertama yang mengusung jaringan 5G di tahun 2019 nanti, lo, geng. Banyak yang menganggap smartphone ini akan menjadi smartphone yang sangat powerful dengan fitur-fitur yang akan membuat kamu menginginkannya, seperti layar OLED dengan rasio 18 banding 9, chipset Snapdragon 855, high-res audio, dan 4 kamera. Layarnya sendiri udah edge-to-edge, lo, geng. Yang berarti layar smartphone ini hampir tidak memiliki bezel sama sekali. Wah, makin penasaran ya, sekeren apa sih smartphone-smartphone yang akan rilis di tahun 2019 nanti. Yang kelima, iPhone X 2019 Nah, terakhir adalah iPhone yang tentunya nggak bakal ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Kononnya, iPhone X yang dirilis 2019 akan hadir dengan jaringan 5G di dalamnya. Nah, meski masih rumor apakah iPhone X 2019 akan mengikuti persaingan teknologi. Namun, para penggila Apple sudah nggak sabar loh menanti hadirnya generasi iPhone di tahun 2019. Menurut kamu, apakah iPhone mampu menciptakan smartphone 5G di 2019? Nah, itu tadi beberapa smartphone 5G yang akan hadir di tahun 2019 nanti. Pasti kamu udah nggak sabar ya, memiliki layanan jaringan 5G dan memiliki smartphone-smartphone yang udah aku sebutin tadi. Oh iya, buat kalian yang punya pertanyaan tentang sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar dengan hashtag Tanya Mbak JT ya. Love you! Bye! 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 Terima kasih.